Bukannya menjenguk anaknya yang kini dipenjara, Rafael Alun Trisambodo nyatanya lebih mobilit mengamankan uangnya di safe deposit box. Rafael Alun sebelumnya terpantau beberapa kali, mengecek deposit box tempat penyimpanan uang diduga hasil suap senilai Rp37.000.000 di salah satu bank PUMN. Meski kini uang tersebut sudah diblokir PPATK karena hendak dibuka Rafael Alun. Tindakan itu kemudian jadi sorotan sebab hingga kini eks pejabat Tietjen Pajak tersebut nyatanya belum juga menjenguk Mario Dandi Satrio. Bahkan Mario yang sudah berada di penjara selama 20 hari tidak membuat Rafael datang hanya untuk sekedar melihat. Tak hanya Rafael, sang ibu Ernie Meike Tarondek juga sampai kini belum terlihat mengunjungi buah hatinya itu. Pengacara Mario Dandi Dolphy Rompas mengatakan tidak mengetahui alasan pihak keluarga belum menjenguk Mario Dandi di rutan Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton